Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisha Teman-teman, di video kali ini kita baca kartu Untuk Taurus Cinta Segitiga Taurus Cinta Segitiga di Juni Minggu Kedua Teman-teman Sebelum memulai, kembali saya harus mengingatkan Bahwa kita sedang dalam general reading Energi yang terjadi bisa vice versa Maju-mundur Mungkin tidak bisa resonate dengan semua Taurus di luar sana Oke, mengerti ya, bijak dalam menyikapi bacaan umum Baiklah teman-teman, ayo kita mulai Taurus Cinta Segitiga Juni Minggu Kedua ya Taurus Cinta Segitiga Juni Minggu Kedua Teman-teman, ini saya tidak di rumah ya Jadi mejanya Ini tidak meja kerja saya ya Tidak biasa ya Karena saya sedang dalam perjalanan Makanya sudah dua hari ini saya tidak Posting video ya Tidak baca tarot, tidak baca kartu Taurus Juni Minggu Kedua Ada Menara Lihatlah ini energinya Taurus Ya, energi dari Cinta Segitiga Di Juni Minggu Kedua Menara Saya melihat gambaran kesendirian Ya Kesendirian, kesepian Merasa terisolasi Apalagi ini artinya Ada ego juga disini gambarannya ya Ayo kita lihat dulu Intinya kesepian Intinya sepi sekali Para Taurus Dengan cinta segitiganya disini Sepi Kesepian Merasa sendiri Ini Taurus Cinta Segitiga disini Sebagian dari kamu saya lihat Ini hubungan Mungkin hubungan Past life ya Ada hubungan Koneksi masa lalu Hubungan yang sudah sangat lama sekali Lihat ya Ada cinta Ini cinta yang Datang untuk menyelesaikan ceritanya Cinta Segitiga Ada Kavin disini Ada Kunci Dan Clover Taurus Ayo kita lihat Kartumu Taurus Ini adalah hubungan Antara kamu dan dia Disini hubungan yang memberikan rasa nyaman Ya Dalam hubungan ini Baik kamu ataupun dia Ada rasa nyaman disini Cinta yang sebenarnya juga disini Membangunkan spiritual kamu Ya Disini ada Misi-misi spiritual Ketika dua jiwa Disini saya lihat ini koneksi lama ya Past life ini Ini mungkin hubungan Hubungan masa lalu ini Showmate mungkin Disini Akan ada Apa ya Ini buku ya Suatu hal yang dipelajari Suatu hal yang disini kita akan menyingkapnya Ya Jadi ini cerita yang belum selesai Yang kembali datang ya Disini ingin Mencari ini Itu buku temannya ini loh Mencari kuncinya ya Ceritanya disini Ingin Mencari penyelesaiannya Apa disini Yang sebenarnya Kalau saya lihat ini ada hubungannya dengan Spiritual yang Terbangkitkan disini Misi dari Cinta ini Misi dari Pertemuan dua jiwa Yang disini saya lihat bertemu kembali Ya Past life Cerita masa lalu Oke Jadi Taurus Kesepian Kesendirian Namun ini hubungan cinta Dengan ikatan yang sangat dalam Ya Ikatan cinta yang sangat Kokoh dan stabil Ikatan cinta yang disini saya katakan Membangunkan spiritual Karena disini nanti dalam hubungan ini Akan ada pengalaman-pengalaman yang disini Kamu dan dia tertempa batin kamu Ya Disini batinmu dan dia tertempa Disini kamu dan dia Apa Saling mempelajari ya Disini ilmu Lihatlah ada buku disitu Hubungan yang membuat kamu merasa lebih baik Namun disini juga ada rasa yang sepi Kesepian yang mendalam Ya Ada gambaran kamu menunggu disini Clover Ini juga menggambarkan Ini kesenangan yang bersifat sementara Suatu hal Suatu hubungan yang bikin kamu happy Tapi ini kayaknya Hanya singgah ya Seperti itu Jadi kalau masa energinya Cuma merasa kesepian Kalau cerita cintanya bagus sekali Bagus saya bilang ya Ya hubungan yang Kembali lagi Saya bilang ya Walaupun ini hubungan yang Membawa kamu Suka cita Membawa kamu bahagia Tetap saja ya Ini hubungan Yang Apa kalau kita bilang Hubungan terlarang Sebenarnya gak ada cinta yang salah ya Namun disini Aturan-aturan membuat Segala hal terlarang disini Karena apa Karena kita hidup di bumi Yang ada aturannya Oke Apalagi kalau disini kamu telah berumah tangga Atau dia telah berumah tangga Ya Disini kamu harus melanggar pagar Kalau kamu benar-benar meneruskan Hubungan cinta kamu dan dia Mengerti ya Jadi ini hubungan yang melawan Arus Ya Ini hubungan yang bikin capek Hubungan yang Bikin letih Sebenarnya ya Tapi saya melihat ini ada Ikatan yang kuat sekali Karena ini mungkin karena Koneksi masa lalu Ya lihat ini hubungan ini Walaupun Membuat kamu berbunga-bunga Ya tetap aja Hubungan ini akan membuat kamu Lihatlah seperti fox katanya ya Fox ini seperti apa Kalau Seperti Musang yang ingin mencuri ya Intip sana Intip sini Mengendap-endap Wah gitu Ya Disini juga Kalau kedepannya Saya lihat ada gambaran Akhirnya kamu melepaskan Disini Kamu melepaskan hubungan ini Karena sepertinya Kamu menemukan Apa ya Ada hal yang disini Telah kamu temukan Kamu dapatkan Ya Ada gambaran ingin melepaskan Ada gambar Berpikir Apakah saya maju Apakah saya harus mundur Ada yang seperti itu Ya Jadi mengerti ya Energi kamu Taurus Disini Merasa Kesepian Oh no Saya pakai Yang satu lagi aja ya Jangan dibongkar ini Para Taurus Merasa sepi Para Taurus Merasa terisolasi Ya Ini punya pacar Tapi kok Sendiri Masih merasa sendiri Begitu ya Taurus Kita segitiga Juni minggu kedua Untuk Taurus Di sini Kalau tentang dia Kamu merasa sepi Dia Saya lihat ini Energinya dia Dia merindukan Kebebasan Bersama kamu Namun disini Ada kendala Ada gunung disini Apapun itu masalahnya Ya Akan ada banyak Masalah yang Bisa saya jabarkan Dari gunung ini Kendala Bahasa umumnya Mengerti ya Dia Rindu Inginkan kebebasan Bersama kamu Namun terlalu Banyak tantangan Ya Sementara disini Kamu menunggu Dengan sepi Ya Teman-teman Ini adalah Cinta segitiga Yang saya katakan Ini akan banyak Obstacle Banyak rintangan Banyak kendala Banyak tantangan Sehingga terjadi Seperti ini Kamu merasa Sangat sepi Dia merasa Sangat Ingin bersama kamu Namun tidak bisa Ya Banyak hal Yang membuat dia Tidak bisa disini Sehingga apa Sehingga Taurus Menjadi Sepi Ya Lihat Dia mencari cara Bagaimana Ingin menemui kamu Bagaimana Ingin bisa Ikan ya Disini Ikan ini Kebebasan Kebebasan Bagaimana Bisa bebas Bersama kamu Ya Ya seperti saya katakan Akhirnya Kalau menjalani Cinta segitiga Mau gak mau Jadi fox Seperti ini Mencari cara Mengendap-endap Ngintip sana Ngintip sini Gimana caranya Gimana caranya Kembali ya Pohon ini Karena perasaannya Sangat kuat sekali Oke Burung ya Bimbang Ada rasa Cemas Ada rasa Cemas Memikirkan kamu Wah Taurus Ini memang cinta Yang disini Karena ini cinta segitiga Yang memang berat ya Jadi teman-temanku Taurus Itu perasaan dia Dan ini perasaan kamu Di Juni Minggu kedua Mengerti ya Baiklah Taurus Mungkin ini saja Semoga video ini Jadi video yang bermanfaat Ya Sehingga disini Kamu akan Lebih bisa Menghadapi Juni Minggu kedua Kamu dengan Berancang-ancang Kamu harus bagaimana Nanti ya Kalau minggu kedua Kamu disini Merasa sangat sepi Kamu harus mulai Merencanakan Untuk mengisi Minggu Keduamu Dengan hal-hal Yang positif Ya Atau kamu berpikir Hubungan ini Bikin Saya capek Ya Atau disini Kamu harus menjadi Cerdas Karena teman-teman Hubungan Jika udah banyak Sakitnya Dari Happy-nya Ya itu Udah dikategorikan Toksik Atau gak Sehat ya Beracun Jadi Ayo Menjadi cerdas Jangan Tenggelamkan diri Kamu Dalam hal-hal Yang disini Membuat hati kamu Berduka Bersedih Ya Karena itu Energi buruk Baiklah teman-teman Yang merasa Tidak cocok Boleh menganggap Ini hiburan Atau mengambil Hal yang bermanfaat Dari sini Teman-temanku Saya Nuzilira Aisa Yang baru mampir Jangan lupa Like dan subscribe Semoga ini bermanfaat Salam dariku Sekian Dan terima kasih Taurus Da Sampai jumpa